Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tentu berbahagia kita kembali bersama TVRI Sumatera Utara Dalam satu segmen Markombur Arti Markombur adalah bincang-bincang yang sifatnya positif Ada pula orang bilang Markombur Bincang-bincang positif dan negatif Tapi negatifnya kita hilangkan kita bicara yang positif Pokoknya kita positif disini ya Bang Hari ini saya juga enggak sendiri Saya ditemani kalau kata orang bilang Seorang anak muda, seorang gadis cantik berdama Kori Kori tak ubah kata orang bilang bertanya Apa beda Kori dengan daun? Aduh, daun peningannya ya Bang Kalau daun jatuh ke tanah, Kori jatuh ke hatiku Ini dia luar biasa Sore-sore kena gombal Berbahagia kita hari ini tak ubah kata pantun Kalau ketupat, katakan ketupat Anak kecil menyanyikan po amai-amai Selamat datang Pesta Demokrasi 2024 Semoga berjalan lancar, aman dan damai Amin Artinya tak ubah kata orang Beda visi, beda prinsip, beda pilihan Itu hal yang biasa Tapi tak boleh jadi pertentangan Artinya biarlah itu hero pikonya demokrasi Tapi selesai itu kita berdamai Santun kembali Hari ini juga kita luar biasa Narasumber-narasumber kita ini luar biasa Betul, betul Bang Munir Salah seorangnya adalah Yang menguasai, yang punya komitmen Untuk pemilihan umum atau Pesta Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Siapa dia? Ini ketua yang datang langsung Langsung ketua yang datang hari ini ya Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Yaitu Abang Dah, Herdensi Admin Kalau kata orang Kalau dikipas, boleh dikipas Jangan tetap batang kelakat Kalau sudah Abang kita datang pakai baju jas Tapi kira datang Rapi Ahmad Luar biasa ini Kemudian ada lagi Yaitu Ibu Safrida R. Rasahan Ini ketua bawah selu Atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara Artinya kalau gelati Katakan gelati Jangan ambil daun selai Kalau sudah datang adalah cewek cantik Tak ada masalah pemilu Pasti seluruh persoalan akan selesai Wah mantap Ini tepuk tangan dulu dong Untuk Bambunir luar biasa Bambunir ini Cori Iya Bang Yang luar biasa hari ini Tentu pula banyak hal yang mau kita tanyakan Betul Bang, apa lagi? Banyak hal yang orang bertanya-tanya Betul Jadi kalau kata kita bilang Jangan bertanya pada orang yang tak tepat Nanti akan dapat masalah Artinya akan jadi sesat Nah bertanya itulah pada orang yang tepat Pakarnya dan bisa menjelaskan Sekarang ini kan kalau gak percaya Duduklah di kedai kopi Oh aku milih sini Aku milih sini Aku milih sini Terakhir apa? Tidak kau pilih Main kita pun jadi Ini enak suruhnya kita kan Padahal perbedaan itu bumbu-bumbunya ya Bang Betul Padahal calon-calon Ini begitu jumpa soan Apa kabar Bang? Jepikan-jepikan Awas di bawah Dapetang Kalian katanya Tidak cocok Jadi kita ciptakan yang damai Santun silaturami Tidak terputus Itu kemarin Cocok abang rasakan Cocok abang rasakan Nah ini dia Ini menjelang pemilu ini sebentar lagi ya 14 April Ini gak terasa loh ya Beberapa bulan lagi 14 Februari 2024 Ini gak terasa beberapa bulan lagi Ketua-ketua kita ini makin sibuk nih Bang Munir Mungkin kita tanya dulu Sebelum kita ke tema kita Selain ketua-ketua ini kita sibuk Ada yang lebih sibuk Ketua-ketua yang lain Karena galau mereka Untuk penetapan Dafter nomor ini Kadang-kadang Ini tertutup atau terbuka ini Kok jadi kacau orang semua Sampai ada yang merajo Calon-calon tadi Aku kalau tertutup gak mau lah Aku nomor 1 Eh gak mau lah aku nomor corot Aku mau nomor 1, nomor 2 Ada lagi yang terbuka Monora Apapun kugas Pol gak ada masalah Yang penting kan Akreditas aku Udah itu Ektabilitas aku Di lapangan mantap Katanya kan gitu Optimis dia Iya optimis dia Silahkan Cor Apa yang gak ditanya Cor Ini udah Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu kita Yang hadir disini Sibuk sekali Ini kesembukannya sudah sampai Sejauh mana nih Pak KPU Padensi seperti apa nih Menjelang pemilu ini Kalau Kita sekarang ini Sedang menjalankan Dua tahapan ya Yang simultan Pertama kita Sedang melakukan Pemutahiran data pemilih Jadi kita ini sudah Menetapkan DPS Sudah menetapkan DPS HP Kemungkinan kita nanti Berdasarkan tahapan Penetapan DPT ya Mungkin di bulan Juni Yang kedua Yang kedua sekarang ini Kita sedang melakukan Verifikasi administrasi Terhadap berkas calon Baik calon anggota DPD Dapil Sumatera Utara Maupun calon anggota DPRD Provinsi Yang sudah didaptar oleh Masing-masing partai politiknya Jadi dua itu agenda kita Yang sekarang sedang berjalan Plus kita sekarang tetap Lakukan sosialisasi kepada pemilih Kemarin kita sudah Melaksanakan Kira pemilu ya Di tujuh kabupaten Dan kita sudah Antar tim kira pemilunya Dari Labuan Batu Ke Dumai Yang mudah-mudahan dengan kira pemilu ini Masyarakat kan makin Mengetahui Bahwa 2024 ini Pelaksanaan pemilunya itu di 14 Februari Dan kita akan memilih Untuk lima kertas suara Presiden Wakil Presiden DPR RI DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Jadi pemilu serentak ini Kita lima surat suara Yang kemudian akan kita pilih Alhamdulillah Cuman di dalam verifikasi ini Begini Pak Ketua Artinya Seandainya Daripada calon-calon Legislatif Bakal calon ya Bukan calon ya Bakal calon masih Tidak lengkap Berkas Daripada Kelengkapan administrasi Katakan verifikasi faktual ya Apakah ini Masih bisa Mereka diberikan Kesempatan Untuk melengkapinya Kalau Kelengkapan itu Dia mesti diserahkan Kemarin Tanggal 1 Sampai tanggal 14 Mei ya Jadi ada Berkas pencalonan Kemudian ada Berkas calon Berkas pencalonan itu adalah Pengajuan calon Kemudian Daftar calon Yang disetujui oleh DPP Kemudian Apa namanya Berkas Dari masing-masing calon Dari fotokopi KTP Sampai kepada Surat Keterangan Pengadilan Jadi dia gak boleh kurang Kalau kurang Dia itu Berkas pengajuan calonnya Itu harus kami kembarikan Tidak lulus verifikasi begitu ya Pak Nah kalau yang Akan kita verifikasi ini Adalah semua yang sudah lengkap Kita akan melakukan Verifikasi terkait dengan Kebenaran dari dokumen yang ada Apakah KTPnya sudah benar Kalau benar Apakah memang sudah Sesuai dengan usia Untuk bisa mencalek Betul ya kan Kemudian Ijasanya Apakah ini sudah Dileges dengan baik Dan lain-lain itu Yang dimaksud verifikasi Dia Artinya segala sesuatunya Secara Pak Ketua Oke kita lakukan Termasuk batasan umur Terendah berapa Yang harus bisa mencalekkan Seharusnya umur berapa Yang terendah Pak Ketua Usia untuk Mencalek 30 ya Bu Ida Minimal ya Pak Jadi bagi Katakanlah Kalau di bawah 30 Aku panggil adik-adik Kepada adik-adikku Kalaupun nanti kalian Gak dinyatakan lulus Jangan berklaim marah-marah Artinya kenapa Berarti ada yang kurang Kenapa Batas usia Jangan paksakan Karena yang sesuatu Dipaksakan itu Nanti tersedak juga kita Kan begitu istilah ya Betul Karena semua Sudah ada syaratnya Yang ditentukan oleh KPU sendiri Harus Dipenuhi Begitu Tapi juga kita boleh bertanya Agak-agak Panjang pertanyaan Kenapa Ini kan dalam verifikasi Agak-agak Maju kita bertanya Apa tuh Pak Munya Seandainya sudah ditetapkan Daptar calon sementara DCS Tiba-tiba ada masyarakat Yang melakukan Katakanlah keberatan Nama si ini Dicalonkan jadi Anggota DPR Ini bagaimana ketua Ya memang Setelah kami lakukan verifikasi Kalau kemudian Masih ada berkas Yang belum memenuhi syarat Itu kami kembalikan Kepada partai politiknya Atau kepada bakal calon Anggota DPD-nya Untuk kemudian dilakukan perbaikan Betul Setelah dilakukan perbaikan Kami kemudian melakukan verifikasi kembali Hasil perbaikan Baik Baru nanti kita tetapkan DCS Daptar caleg sementara Daptar caleg sementara ini Kemudian kita umumkan Untuk kemudian mendapatkan tanggapan masyarakat Sejauh kemudian tanggapan itu berkenaan dengan syarat calon Maka ya bisa jadi kemudian Apa namanya Bakal calonnya tidak ditetapkan menjadi Daptar calon tetap Tapi kalau dia tidak berkenaan dengan syarat calon Ya kita tetap harus mengikuti aturan perundang-undang Tetap menetapkan Karena takut bukan begitu Kadang-kadang undang-undang sudah ditentukan Tapi yang ngotot lembaga Lembaga tempat Katakanlah individu Calon ini Wah kami tidak terima Begini-begini Langsung mengajukan gugatan Mudah-mudahan jangan terjadi lah seperti itu Mudah-mudahan Oke Baik terima Kita ke bawah sendiri Ini sedap nih Kalau dari bawah sendiri Seperti apa Persiapannya menuju pemilu 2024 ini Bu Syafrida Memang kalau untuk bawah aslu Karena tugas kami adalah sebagai pengawas pemilu Yang kami awasi itu Adalah pertama Teman-teman KPU yang menyelenggarakan tahapan pemilu Jadi apakah KPU sudah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada Itu yang pasti yang akan kami awasi pertama Kedua juga yang kami awasi adalah peserta pemilunya Jadi dalam hal ini partai politik Yang akan Yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU Yang saat ini seperti dibilang ketua KPU tadi adalah Sekarang sudah mengajukan Daftar calon Daftar bakal calon Anggota DPRD Kalau kita di Provinsi Sumatera Utara Begitu juga di tingkat kabupaten kota Begitu juga untuk calon persorangan Calon Dewan Perwakilan Daerah kita Nah apakah mereka peserta pemilu ini Dalam melakukan sebagai peserta Ikut sebagai peserta itu sudah memenuhi syarat-syarat sudah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan Baik itu Undang-Undang 7 tahun 2017 Begitu juga PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berkenaan dengan pencalonan Ini kan masih tahapnya masih tahap awal ya Tapi memang sudah sangat yang penting tahapnya Nah ini yang menjadi pengawasan kami Jadi kalau untuk di tahapan pencalonan Itu yang kami awasi Jadi bukan hanya KPU Tapi juga peserta pemilunya Nah memang sejauh ini Kita melihat Alhamdulillah di Sumatera Utara Mungkin hampir di seluruh Tiga putri kota dan kota Terutama di tingkat provinsi Karena kami melakukan pengawasan melekat kemarin Itu segeru proses pendaftaran bakal calon Itu berjalan dengan baik ya Kalaupun ada iringan-iringan ya Waktu datang ke KPU Alhamdulillah tidak ada pelanggaran Dalam persoalan itu Karena kita tahu Kebetulan Beberapa ketua partai politik yang ada di Sumatera Utara ini adalah pejabat juga Pejabat di Bupati Bupati, wali kota Kemudian juga ada wakil gubernur Iya Kemarin yang kami antisipasi adalah Jika terjadi penggunaan fasilitas negara Yang digunakan Baik itu misalnya kendaraan Penggunaan misalnya ikutnya ASN yang melekat pada jabatan mereka Itu kan gak boleh Nah jadi kemarin sepanjang yang kami awasi Di tanggal 1 sampai 14 Alhamdulillah Karena kami juga sudah menyurati terlebih dahulu Sudah mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut Betul betul Itu ditaati Mungkin di provinsi lain itu ada beberapa kasus yang terjadi Tapi di Sumatera Utara Alhamdulillah Itu tidak kita dapati dari hasil pengawasan kita Nah itu dia Memang meriah kali kemarin Artinya luar biasanya Di depan kantor KPU ya Kalau diperah batang diperah Jangan diperah sebatang lakun Walaupun suasananya meriah Tapi ketua partai tetap santun Nah kita beri approach juga lah kepada mereka Jadi tak boleh kita memiar Artinya netral juga Satu lagi Bu Ada hal yang luar biasa Katakanlah hal ini sudah ditetapkan oleh KPU Artinya setelah ditetapkan keluar di DCS Daptar calon sementara Berdasarkan komentar masyarakat Keberatan masyarakat Tentu KPU kan bisa mengambil sikap Untuk memberikan finalti atau dan sebagainya Tiba-tiba Seorang oknum yang tadi ditetapkan sebagai DCS Dan dianulir Melapor ke Panwas Ini bagaimana? Kita kan mau tahu Tipik ini harus ke sana Memang itu jadi tugas bawas lu ya Dan itu namanya sengketa Sengketa terhadap keputusan yang diterbitkan oleh KPU Nah bisa antar partai Partai dengan partai Bisa juga partai dengan Peserta pemilu ya Bisa peserta pemilu dengan peserta pemilu Bisa juga peserta pemilu dengan KPU Tapi kalau itu atas keputusan KPU Mereka mungkin keberatan Karena pasti kan gitu ya Setelah KPU memberitahu Kemudian nanti partai politik mungkin merubah Dari DCS tadi Ada yang keberatan Nah itu memang kita punya kewenangan untuk menyelesaikan Nah jadi memang penyelesaiannya itu 14 hari kerja oleh Bawaslu Jadi itu memang adalah ruang yang diberikan Untuk masyarakat yang ikut serta Ingin ikut serta ambil bagian dalam Presta demokrasi ini Jika ada ketidakpuasan terhadap tindakan Atau keputusan yang diambil oleh KPU Tapi sekali lagi Bahwa sebiasanya Yang terjadi ini Kadang malah kan Salegnya yang menggugat partainya Nah kalau itu dia jadi ranahnya itu biasanya di internal Ya tapi kalau terhadap keputusan KPU-nya Itu memang di Bawaslu Jadi dia ada beberapa ruang yang memang Disediakan oleh undang-undang Tapi memang sekali lagi Yang harus diingat Ada seperti kata ketua tadi Bahwa persyaratan calon Itu harus mereka penuhi Kemudian persyarat pencalonan Juga harus dipenuhi oleh partai politik Ya kadang-kadang kan kita tahu Kayak kemarin beberapa kasus Di 2019 itu Ada partai politik yang calegnya Ternyata dicalonkan juga oleh partai lain Dia bisa di Apa namanya Ganda ya Gitu ya Pak Ketua ya Nah ganda Dia di partai A Dia terdaftar Dicalonkan juga Di partai B juga dicalonkan Nah itu yang kadang-kadang Paling banyak yang terjadi Makanya tugas teman-teman KPU ini Cukup berat Karena Sumatera Utara 100 kursi Berarti kalau 100% Kita ada 18 partai politik Berarti 100 kali 18 partai politik Berarti ada 1.800 berkas Yang akan mereka teliti Nah ini kadang-kadang Kalau bisa saja Kemungkinan dokumen-dokumen itu Tidak apsah Tidak apsah Yang itu mengakibatkan mereka Batal untuk ditetapkan Dalam daftar calon sementara Oke luar biasa Memang dia Satu orang caleg itu Hanya bisa mencalon Dicalonkan oleh Satu partai politik Di dalam satu dapil Dalam satu tingkatan Jadi kan tingkatan ini kan ada DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Dia hanya bisa mencalon Di dalam satu tingkatan Kemudian dalam satu dapil Semun ini ada 12 dapil Dari dapil 1 Medan A misalnya Sampai dapil 12 Dia cuma bisa satu dapil Jadi gak bisa dia Dicalonkan oleh Dua partai yang berbeda Pada dapil yang berbeda Iya Di dapil yang berbeda Kalau dia temukan ganda Kita kan harus meminta mereka memilih Kalau dia ganda antar dapil kan Tetap diberi kesempatan Oke lah Jadi jelas Kepada pemirsa di rumah Yang jelasnya Tak perlulah kita curiga Tak perlulah kita memutuskan Sebelum ada keputusan Karena segala sesuatunya Akan membuat kita galau sendiri Tapi ingat Kalaupun ada yang gak puas Jangan dibikin di altar mimbar Untuk saling berorasi Tapi mari kita Tempatkan pada tempat lembaga Yang sudah ditentukan Itu lebih arif dan bijak Tentu pula Untuk biar enaknya suasana Kalau kata orang kerakap Batang kerakap Jangan ditetap batang kecapi Becakap kita becakap Elok kita minum teh dan kopi Sama mendengarkan musik Nah kita diri RME Band Gaspool Silahkan RME Band Alhamdulillah Beberapa Masalah Yang tidak kita ketahui Malah mulai terungkap Tentu pula Untuk mencari kepuasan itu relatif Artinya kenapa Membaca sesuatu peraturan Jangan dangkal Artinya kita harus memahami Tentang perkembangan situasi Tapi tak boleh kita merekayasa Undang-undang itu sebagai untuk kepentingan Tapi untuk menyelesaikan masalah Yang saling berkepentingan Itu dia Beda kepentingan Beda masalah Menyelesaikan masalah Untuk para kepentingan Betul Undang-undang itu adalah fondasi kita Betul Karena tanpa ada aturan Tidak akan bisa berjalan semua Centang perenang nanti Kalau kata orang Medan Centang perenang Centang perenang Ini di 0811-6100-386 Langsung ya Ditanyakan apa yang menjadi Gundah gulananya Ini seputar pemilu 2024 Begitu ya Apapun itu silahkan tanya Tapi jangan kalian tanya Bolehkah gak serangan pajar Awas ya Kalau kalian tanya serangan pajar Kadang-kadang ada yang nakal Pak macam mana Kalau ada serangan pajar Boleh kami terima apa gak Bantai kau Tahu urusan kami itu Karena bilang gak pula begitu Itu dia Ada banyak yang nanya gitu Gak boleh itu Pak Munir Ya sebenarnya memang tak boleh Tapi kadang-kadang mindset masyarakat ini Belum apa-apa Tanya Bu begini Wani Piro Kata ya Tapi macam mana Siapa yang memulai Siapa yang mengawali Kan itu persoalannya Bukan KPO Bukan Panwaslu Mereka membatasi Dan tidak boleh melarang sama sekali Yang jelasnya Yang itu-itu juga Yang memulai Ada oknum-oknum itu ya kan Bang Macam lah itu ya Oke lah kita bilang Oknum itu tidak Tapi tim suksesnya Aduh Bisi-bisi Tetanggal Tapi gini Kita tanya juga ahli itu Begini Bu Ini Panwaslu ini ranahnya Bawaslu Panwaslu pula Bawaslu Ranahnya Seandainya ditemui kasus gini Dan ternyata terbukti A1 Apa sangsi hukum yang akan dilakukan Biar cerdas masyarakat nih Dalam undang-undang tujuh Sebenarnya sanksi sudah sangat berat Untuk pelaku manipolitik Bisa tim kampanye Si calon Pelaksana kampanye Petugas kampanye Yang melakukan manipolitik Ada dalam undang-undang itu Termasuk masyarakat penerima Iya Jadi Kita bicara dari sisi peserta pemilu dulu ya Kita bicara Kalau dilakukan itu Sebentar Bu Ada telepon masuk Oh iya Langsung kan sudah ada yang telepon Kita angkat langsung Bang Silahkan Assalamualaikum Selamat sore Assalamualaikum 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 Dengan bapak siapa ini Wan Indra Wah dari Tanjung Merawa Bang Indra Bang Indra Apa enggak ditanya Iyalah kupanggil aja Bang Indra ini Apa enggak ditanya bang Bang Indra Bang Indra Mendai Mendai Tak ada masalah Semua selesai Cuman abang mungkin ada masalah Nggak tanya Silahkan Sungguh Sungguh Maknisi kulang kaleng Boleh jadi Simpang Limun Iya Pak Munir ini Orang mendilin Kero pandai-pali-papantun Kalau kalung Katakanlah Jangan tetap Si batang kayu Kenapa aku Paling di Kalimun Bepantun Walaupun mendilin Udah mengakses Darah Melayu Waduh Luar biasa Tenanglah Ada lawan Rupanya di Tanjung Merawa Iya apa bapak Rapun Finca Namanya kabur Sampai-sampai Tanah Pak Lampu Stok Iya Acara Kitini Acara Markombur Iya Jangan sampai Kombur Molotuk Itu yang tak baik Itu ya Kalau kabur Katakan kabur Jangan diambil Penghapus Namanya Setif Namanya acara Markombur Tapi bicaranya Yang positif-positif Wah itu dia Wah itu dia Tapi data saya di Di Deli Serdang Untuk pemilu Tidak ada Artinya Abah tinggal di Deli Serdang Tapi berdasarkan Daftar pemilih Tidak ada Abah di Deli Serdang Jadi surat undangan Saya ada di Kota Medan Wah Nah data saya sekarang Saya kan dari Medan asalnya Iya Nah ini sedang Sekarang saya sudah di Deli Serdang Jadi setiap pemilu Saya gak ada undangan Deli Serdang Undangan saya di Kota Medan Aku tanya dulu bah KTP 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 Kependudukan Apa dimana KKKTP Deli Serdang Berarti KKKTP Deli Serdang Aslinya tadi Pindahan dari Medan Artinya secara PC Kecamatan Medan Deni Iya Kecamatan Medan Oh orang Medan Deni Dekat rumahku sana Mati laku Iya Berarti Pak Munir Tidak mendata ini Bukan tak mendata Jadi Kalau Kalau Dibilang aku tak mendata Berarti Kepentar Tapi tetap memilih ya bah Walaupun di Kota Medan Kenapa saya mau Adil ke Kota Medan Jauh dari Deli Serdang Udah pernah Abah tanyakan kepada Deli Serdang Ataupun Katakanlah Kelurahan mana Di Deni bah Halo bah Kelurahan Binji Oh Kelurahan Binji Udah pernah Abah tanyakan status Abah di Kelurahan Binji Oh belum Belum Maunya ditanyakan Kenapa aku masih Terdaftar disini Kenapa gak Mutasi ke Deli Serdang Itu Jadi yang saya tanyakan Kakak saya di Deli Serdang Oh gitu Kakak KTPnya Sudah di Deli Serdang ya Pak Iya Dia bilang Miss Ya Jadi itu saya heran Kok bisa seperti itu Jadi karena saya Mau ke Medan Itu tadilah Di Indonesia ini kan Gak ada yang gratis Oke 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 Baik 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 Kami persilahkan Terima kasih Pak Indra Dibayar Dengarkan dulu jawaban Pak KTP Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Jadi Pak Apa Bang Munir Pendaftaran DPT kita ini Dia berdasarkan domisili KTP Betul Jadi Satu individu itu Hanya boleh didaftar dalam Satu daftar pemilih Satu kali dia didaftar Dan pendaftaran itu Berdasarkan Alamat Atau domisili dari KTP elektroniknya Iya Jadi banyak sebenarnya penduduk kita ini Dia pernah tinggal di Medan Labuhan Kemudian pindah dia ke Medan Amplas KTP-nya masih Medan Labuhan Alamat KTP-nya Gitu Jadi kalau Selama dia belum memindahkan alamat KTP-nya Dia akan tetap terdaftar di Medan Labuhan Enggak di Medan Amplas Begitu juga penduduk yang pindah Antara kabupaten kota Kalau ada penduduk Medan Kemudian pindah ke Deli Serdang Kalau administrasi kependudukannya masih di Medan Maka dia akan terdaftar di Medan Betul Nah untuk kasus Pak Siapa tadi yang bertanya Sekarang ini sebelum penetapan DPT Ini kan masih bisa diurus Kalau kemudian KTP-nya sudah KTP Medan Beliau Apa KTP Deli Serdang Beliau bisa melapor ke PPS setempat Atau ke PPK Atau ke KPU Kabupaten Kota Untuk kemudian dirubah Datar pemilihnya Sesuai dengan KTP Dengan catatan bahwa KTP-nya Dan KK-nya itu memang sudah Benar-benar KTP dan KK di Deli Serdang Bukan lagi yang di Medan Iya Jadi jelas Artinya kita Kalaupun terjadi Hal seperti itu Silakanlah kita bijak untuk melapor Jangan takut Tak ada yang membayar Jadi kalau ada dibilang membayar Wah Perlu juga kita laporkan Iya betul Jadi sebagaimana tahulah Sekarang Pak Tak ada yang Peri Tak betul juga Jadi gini Pak E Yang jelasnya Bapak Tidak usah khawatir Kalaupun hari ini Bapak terdaftar Masih di Keluran Bingje Kecamatan Medan Dene Kota Madia Medan Provinsi Sumatera Utara Bapak catetkan Nomor urut berapa Bapak disitu Di TPS berapa Lalu klarifikasi Minta tolong Supaya Jangan memilih disitu Tapi pindah Tapi Karena masih ada Ini boleh dirubah Pak Masih ada waktu Artinya masih ada waktu Masih ada waktu Sebelum menjadi Daftar pemilih Tetap Jadi ini kesempatan Bapak Jangan takut Bapak Alhamdulillah Silakan Kori Iya langsung saja Kalau masih ada ya Pemirsa di rumah Mungkin masih ada Permasalahan-permasalahan yang lain Ini terkait dengan Pemilu 2024 Ini mumpung masih ada waktu Dan mumpung hari ini kita Berkombur-kombur lah Istilahnya bersama dengan Bapak Ketua KPU Dan Ibu Ketua Bawaslu Silakan ya Pemirsa ya Kita masih ada waktu Bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung Boleh ya Di 0811 6100386 Ya kita masih ada waktu Ya macam Bapak tadi pun kita beri kesempatan Kalau sulit Pak Tanya kepadaku langsung Ku bantu Bapak Jangan takut Datangi rumah pemuli Sampai selesai ku bantu Biar enak Bapak pun tenang Nyaman Tak galau Bapak jadinya Aku yakin Bapak nih Di Deli Serdang Udah ada yang dipilihnya Jadi gak mau aku di Deli Medan Aku Deli Serdang Jadi pemilih yang dalam kondisi dan keadaan tertentu Gak bisa memilih di TPS dimana dia terdaftar Jadi dia diperkenankan memilih di TPS lain Misalnya sedang menjaga keluarganya yang sakit di rumah sakit Ya kan Orang Deli Serdang Apa namanya di Tanjung Murawah Menjagai keluarganya di Peringadi Itu bisa lapor ke PPS untuk minta Surat A5 pindah memilih Tapi tidak mengurangi hak pilihnya atas Misalnya DPRD pro kotanya Kan itu jadi masalah kan Tapi dia DPRD provinsi Karena udah beda DAPIL DPRD Deli Serdang Karena udah beda DAPIL Dia gak dapat lagi surat suaranya Karena dia pindah memilih Itu dia jadi problem juga Ya cuman daripada tak memilih Kan lo boleh memilih Artinya masih ada hak kita untuk memilih Misalnya presidennya DPDRI-nya Kan gitu kan DPRRI-nya DPRRI-nya Artinya melayani dan membuat kemudahan bagi masyarakat Gak usah takut Tak ada disana yang dipersulit Siapapun itu Kalaupun ada keberatan Jangan dulu kemana-mana Artinya bicara kita empat mata Duduk bareng Jangan pula nanti Belum apa-apa Cerita di kedai kopi Datang pula Gak cerdas yang di kedai kopi Hanya ngipas dia Jadi ricu semua Suasananya itu Banyak tukang kipas Banyak Bukan banyak Banyak kali pun Banyak kali Ini cuman Tau kalau Sudah masuk era-era gini Ada tiga hal Apa itu? Tukang kipas Tukang gesek Panglima talam Waduh ngari kali ya Bapak ngari tahu Semua selu beluk Kedai kopi itu ya Kadang-kadang denger-dengernya Pura-pura bodoh Oh ini panglima talam Ini tukang gesek Ini tukang kipas Ngari-ngari kali Untuk keuntungan dianya Bukan untuk keuntungan pemilih Atau masyarakat yang memilih Itu yang gak boleh itu ya Pak Munir Itu yang gak boleh Baik kita berbicara tentang Tahapan pemilu Untuk 2024 Ini kan tahapan yang sudah panjang ya Pak Gensi Bahkan sampai dari Tahun lalu ya Iya dari 14 Juni 2022 Dari 14 Juni 2022 Panjang sekali sudah Tahapan yang dilakukan oleh KPU Dan kerjanya juga cukup berat Ini luar biasa Perlu kita apresiasi Tadi kalau kata Pak Densi Sekarang ini sudah sampai Verifikasi administrasi Iya Kemudian juga Sudah Pemutahiran data pemilih Pemutahiran data pemilih Menetapkan DPS Selanjutnya tahapan apa lagi Yang akan dikerjakan disini Iya Tahapan verifikasi ini kan berlanjut ya Nanti kalau belum memenuhi syarat Kita kembalikan kepada partai politiknya Untuk dilakukan perbaikan Iya Kemudian kita terima perbaikannya Kita verifikasi lagi Selanjutnya nanti kita tetapkan DCS DCS Mas itu nanti ada masa tanggapan masyarakat Betul Kalau misalnya ada pengetahuan masyarakat Silakan saja nanti memberikan tanggapan kepada KPU Provinsi Maupun KPU Kabupaten Kota Kalau itu untuk caleg DPRD Kabupaten Kota Selanjutnya nanti kita akan menetapkan DCS Apa DCT Kemudian nanti KPU RI akan menetapkan calon presiden wakil presiden Masuk kita kepada masa kampanye Baru setelah masa kampanye Kampanye kita di November November ya Setelah kampanye baru nanti dilakukan pemungutan dan perhitungan suara Di tanggal 14 Februari 2024 Masih panjang nih sebenarnya Masih banyak kerjaan dari KPU ini yang cukup berat ya Untuk itu kita harus selalu mendukung KPU nih Bagi pun calon anggota legislatif yang udah dikeluarkan di Citi Daptar calon tetap Jangan coba-coba mengundurkan diri Ada finalty Iya Pak begitu ya Pak ya Terkecuali meninggal dunia Terkecuali meninggal dunia Sekarang mau aku tanya Kalau dia mengundurkan diri jelas ada finalty Bagaimana pula Katakanlah calon legislatif yang udah ditetapkan menjadi calon tetap Kan gitu kan Artinya udah dipentukan Tiba-tiba kena tindak pidana Nah ini kan kacau juga Kadang-kadang partinya ngotot Belum ada keputusan hukum tetap Nah disana Padahal sesuai ketentuan Begitu dia dinyatakan tersangka Sudah bisa dianulir Kan gitu Kalau di kita di KPU Dia memang aturannya itu Dia pada saat sudah berkekuatan hukum tetap Iya Oh memang harus tetap Di PKPU 10 itu dia Tetap saja bahasanya itu dia Berkekuatan hukum tetap Jadi misalnya Sarah tidak pernah dihukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun Kan gitu Kalau dia diancam dengan hukuman di atas 5 tahun Kemudian dia harus sudah selesai menjalani masa pidananya Itu dengan jeda 5 tahun Gitu Setelah selesai menjalani masa pidananya Jadi dia memang Berkekuatan hukum tetap Kalau dia masih terduga Tersangka ya memang belum bisa kami proses Alhamdulillah berarti maaf cakapnya Tanda kutip Bagi saudara-saudara kita Atau abang-abang kita yang akan mencalonkan diri Kaji dirilah Kalau belum habis jeda 5 tahun masa Aku menjalani hukuman Harga setelah bebas kan Mesti ada tengang waktu 5 tahun Baru mulia Jangan paksakan kendak untuk Calek Ya kan Ini kadang Ukur juga Ya kan Ya bang ya Sabar abang Ada masa 5 tahun 2029 Nanti ya kan Sudah panjang ya kan bang Tahun ini sabar dulu Awak begitunya Sampikan Semua ada syarat yang harus kita Penuhi Karena lebih bagus kita ingatkan Kalau nanti jadi masalah Ngapain Bikin kisru nya itu Akhirnya KPU pun jadi Jelas-jelas Tegas-tegasnya ada PKPU 10 Mau coba-coba di main-mainnya Lebih parah Repot nanti jadi Sampai panjang ya bang ya Kepada partipun kita ingatkan Kalau mencalonkan sesuatu itu Betul-betul lah Yang baru selesai Jangan lagi paksa-paksakan Tuh malah Kadang mereka mikirnya Bisa nih Dislip-slip Bukan takutnya Silip-slip Betul Masuk lagi jadinya Bukan beram-beram Itu dia tadi Kalau ada yang dislip-slip Begitu Kita umumkan Masyarakat boleh nanggapi Oh yang ini dia Ternyata belum Selesai Jendal 5 tahun Itu kan tangkapan Masyarakat Apalagi masyarakat sekarang Jeligali Pintar-pintar Ini kan siapa ini Ini si Anu itu Bukanya pula itu Bukanya Google Google pengadilan Oh tanggal sekian Di bebas Dihitung Oh rupanya belum Belum habis 5 tahun Perkara Hati-hati Masyarakat kita pintar-pintar Betul-betul Kalau sempat kejadian itu KPU gak anulir Cret Ketilang-betul Ya ada timbu-timbu Itu kewajiban Karena keberatan masyarakat loh Tapi macam mana Kalau ibu Tanya pula lah Kalau ibu Tadi ibu Sebagai badan pengawasnya lah Katakan Memang ya harus begitu ya KPU itu harus tunduk dia Terhadap peraturan-peraturan itu Karena Kadang ya Seperti tadi dibilang Pak Munir juga kan Mbak Kori Bahwa bisa saja Partai politik menyelip-nyelipkan Karena dianggap Ini kan banyak nih Gak mungkin diperiksa Tapi KPU harus punya kewajiban Untuk memeriksa itu secara detail Jadi Kita contohkan Misalnya Ada calon Ternyata memang Seperti tadi kasusnya Dia memang sudah selesai Tapi ternyata Hitungannya kurang berapa hari Ini kan banyak kejadian Cuma kurang berapa hari Untuk 5 tahun Dia bilang Siapa tahu KPU Tidak menghitungnya begitu 365 hari Tapi kan Karena kurang 5 hari Dia buat 370 hari Katanya gitu Kan Karena kurang 5 hari Dibilang ya Setahun 370 Nah itu Makanya bahwa Selalu Mengingatkan teman-teman KPU Kami juga meminta Dokumen itu Dari dokumen pencalonan Dari partai politik Gunanya adalah apa Kadang bisa jadi Kalau masyarakatnya Orangnya sudah terkenal Itu lebih mudah Masyarakat mencari Ya kan Dia googling Langsung dapet Tapi kalau nama itu Mungkin baru pertama denger lah Kalau kayak Pak Mudar Sama Kak Kori Kayaknya udah ngetop lah Nah di googling Langsung dapet Kami melakukan tracking Dengan menyurati Misalnya lapas Untuk mengecek Apakah nama tersebut Pernah Menjalankan hukuman Di situ Kapan keluarnya Nah itu tugas kami Salah satunya Kalau kami dapati Maka kami akan menyampaikan Kepada KPU Nanti KPU lah yang menyampaikan Kepada partai politik Jadi bukan kami langsung Karena kami tidak punya Kewajiban Tapi kepada KPU Karena KPU yang Menerima pemberkasan mereka Jadi itu memang jadi ini Dan Tadi seperti kata Pak Munir Bahwa bisa saja mereka keberatan Mereka hitungannya 370 hari KPU 365 hari Bawas itu 365 hari Apapun itu Kalau KPU on the track Pasti kita akan Sampaikan bahwa KPU on the track Tapi kalau memang ada yang Tidak sesuai Pasti ya kita akan Memberi kesempatan Agar mereka diberi kesempatan Oleh KPU Ini kan terjadi di 2019 Kalau gak salah saya Di Nias Utara Di Nias Utara Itu 2019 Ada partai Itu satu Di 2019 ada Calegnya Itu akhirnya Dia mengajukan sengketa Karena dia tidak ditetapkan Oleh KPU Karena KPU menghitungnya Sudah benar Dia mempersoalkan Di Pilkada itu ada juga Di Pilkada itu banyak juga Kasus begitu Tapi yang di Kalau saya ingat itu Di Pemilu Di Nias Barat Juga ada gitu kan Nah itu salah satu partai Mencalonkan Dia menghitungnya tadi tuh Pak Munir 370 hari Ya gitu kan 365 hari Tapi karena KPU nya on the track Kita sampaikan Bahwa KPU sudah on the track Jadi memang dia tidak bisa Ditetapkan dalam DCS gitu Nah itu dia Artinya di dalam kapasitas ini Secara sinergik Walaupun yang satu Sebagai pengawas Yang satu sebagai pelaksana Bukan berarti Tidak saling mendukung Untuk Sesuai dengan ketentuan undang-undang Harus sama-sama mengatakan Iya itu dia Karena kami ini Satu kesatuan fungsi Betul Pak Jadi mangga saya bilang tadi Yang satu pengawas Yang satu pelaksana Kadang-kadang Antara pengawas dan pelaksana Bisa enggak sinergis Bisa Itu banyak Sepertinya Legislatif dan yudikat Suatu pengawas Satu pelaksana Jadi itulah dia Tapi kalau di Kota Medan Ini saling sinergis Alhamdulillah Artinya semangat juangnya Untuk pengamanan pemilu Dan keamanan pemilu Serta kelancaran pemilu yang damai Betul betul Meskipun kadang-kadang Ada juga Pak Kayak tadi baru ditanya Iya Kalau dikirim surat dari pusat Kenapa ditanya Saya bilang ya itu Kami wajib gitu loh Karena Tapi itulah buk namanya Itu tanda cinta Bukan tanda cinta aja Bukan tanda cinta aja Kalau enggak saling tanya Nanti ya kok diam-diam aja Kan itu pula Enggak saling tenggor Ada apa salah Jadi perlu juga Namanya jiran tetangga Itu harus saling bersapa lah Tak boleh Hubungan silaturahmi boleh Tapi hubungan-hubungan tertentu itu Janganlah pula Dari sekarang ingat-ingatkan Ini luar biasa Artinya Kalau kita Makin tajam ini Kita enak juga Artinya batas-batasan Yang masih normatif Semuanya harus kita Cuman ada hal yang paling biasa Luar biasa Sambil kita menantikan Daripada pemirsa Untuk Katakanlah Memberikan Hal-hal gunda-gulana Di hatinya tanya langsung Kan gitu kan Dialog interaktif Ada juga ini Saya mau tanya Yang berkembang di lapangan saat ini Apa itu Pak? Tentang petugas Di TPS Ada yang nanya sama saya Pak Haji macam mana itu Untuk petugas TPS Apalagi masih Pakai batas sumur Karena tahun lalu Pak Haji Tak ada batas sumur Katanya banyak yang meninggal Kan begitu Tahun ini macam mana Sebenarnya meninggal Itu bukan karena batas sumur Umur pun berapa Dia masih energi dan pengalaman Tidak ada masalahnya itu Ini kan persoalan Pemahaman atas kerja Aku bilang Bukan persoalan Tak paham dia begitu menghadapi ini Sok paham Stress Apa enggak? Betul Jadi penyakit sama dia Ada pula Komborfit Penyakit simpanan Sok gagah Dibantinya Stress Pikiran enggak tenang Naik asam lambuk Jadi macam mana ini Pak Ketua Artinya apakah masih ada Memang kita berupaya lah ya KPU Kemudian KPU RI Menyusun regulasi Supaya Tingkat resikonya Bisa kita minimalisir Khusus untuk KPPS Karena memang Pekerjaannya itu Luar biasa Berat ya Dan harus diselesaikan Dalam waktu cepat Umurnya memang dibatasi 55 tahun Kemudian ada Pemeriksaan kesehatan Sebelum mereka Kita lantik Menjadi KPPS Ini kan sebenarnya Cara yang dibuat oleh KPU RI Supaya Tingkat resikonya Itu bisa Diminimalisir Diminimalisir Kita ini sekarang juga Sedang mengajukan Audensi kepada Pak Gupsu Supaya ada support Dari Pempropsu Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Badan Ad Hoc Ya mudah-mudahan Pak Gupsu Kemudian melalui APBD Merespon itu ya Supaya teman-teman PPK, PPS Kemudian KPPS ini Ya bisa Dijamin lah Terkait Asuransi Ketenagakerjaannya Supaya risiko-risiko ini Bisa kita minimalisir Istilahnya Tenaga kerja Waktu tertentu Harus dijamin juga Masalah Perlindungannya Perlindungan kesehatan Ya Alhamdulillah Sampai Jadi kepada kita Petugas-petugas di TPS Tidak usah galau Ternyata KPU luar biasa Memikirkan Sampai yang sedetail Artinya Tenang-tenang aja Hah itu dia Tak usah galau seperti dulu Cuman aku ini begini Kan gitu Cuman kalian pulak di lapangan Jangan lah pulak Abis itu buka kotak suara Tak kalian Bikin aturannya itu Artinya Upacara nasional Sumpah jabat Kadang-kadang main gas aja Setuju Setuju Bukan diaturannya itu Dibaca satu persatu Kayaknya pengalaman pribadi Karena gini Waktu aku dulu di TPS Yang pertama Terus terang Jam tujuh ku mulai Itu saksi yang gak masuk Jam tujuh cabut Saksi yang di dalam Itulah aku tanya Apakah saudara-saudara Berbadan sihat semua Siap untuk mengikuti Oke siap Mulai kita Upacara nasional Sumpah Abis itu Berita acara ini Semuanya ini Kita baca Terbuka Termasuk Panwaslu disitu Kita hitung surat suara Tengok segel Di segel Buka Cepret Jadi Kenapa Yang sakitnya Dia klaimnya setelah Detik-detik Mau terakhir hitungan Pak ulangi Diulangi Gak bisa bro Harus dari awal kita ikuti Jadi itulah Karena kenapa Di dalam kondisi ini Harus cerdas semua Harus kita disiplin Ikuti aturan main Jangan sok pandi-pandian Sebagai inti Daripada pertemuan ini Kita mintalah Closing statement Dari Karena pemilu ini Sarana integrasi bangsa Jangan kemudian Dengan pemilu ini Kita terpecah belah Betul Gitu ya Beda-beda Itu kan sunatullah Biasa Biasa-biasa Pilihan beda Jangan dibawa ke perasaan Dipikirkan aja Kalau udah dipikirkan Pilihan masing-masing Silahkan diberikan Suaranya di TPS Nanti pada tanggal 14 Selesai di TPS Selesai Biar KPU Kemudian menghitung Merekap Menetapkan siapa Siapa yang terpilih Itulah pilihan rakyat Masalah beda Dengan pilihan kita Itu dia biasa Undang-undang Dan menentukan Dia terpilih Ikuti Jangan bawa ke hati Jadi Statement Ibu apa? Sebagai closing statement Kalau saya Mengingatkan masyarakat Mengingatkan peserta pemilu Pertama Ayo cek data Anda Sebagai pemilih Kalau mau ikut pesta demokrasi Seperti tadi Kita menghindari kasus Ada yang tidak bisa Menggunakan hak pilih Ada ke KPU Bisa juga ke bawah seluruh Yang pertama Kedua Tolong jangan melakukan pelanggaran Ikut kampanye Menyebarkan berita hoax Kemudian laporkan Kalau Bapak Ibu Dijanjikan Diberikan Sejumlah materi Atau uang Kepada pengawas pemilu Yang ketiga Adalah Kepada peserta pemilu Juga Ayo sama-sama Bukan hanya untuk Mesukseskan saudara Atau partai politik Menjadi pemenang pemilu Tapi yang jelas Bagaimana untuk Mengajak masyarakat Mesejahterakan masyarakat Dan yang jelas Mesukseskan pemilu 2024 ini Dengan damai Dan kemudian Kita bisa Sama-sama bergandengan tangan Untuk membangun Indonesia Yang lebih baik lagi Alhamdulillah Intinya Kepada masyarakat Seluruh Indonesia Khususnya Sumatera Utara Dan Kota Medan Padaunumnya Proporsional terbuka Atau tertutup Itu sama saja Artinya Kita tentukan Hak pilih kita Untuk kesuksesan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lima tahun ke depan Ingat Lima tahun ke depan Di tangan kita bersama Artinya Jangan cari kambing hitam Jangan mengkambing hitamkan Karena kambing hitam Sudah capek Dikejar-kejar Untuk dijadikan kambing hitam Nah itu dia Masih aku Tentu pula Kami Saya sendiri Haji Munir Nasional Sarjana Hukum Majestus Rukum Dan Masya Luar biasa Saya Kori Terima kasih Pemirsa Sudah menyaksikan Markombur Kali ini Mudah-mudahan Memberikan kita Pemahaman Perspektif baru Tentang Pemidu 2024 Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Pemirsa Sebelum kita berpisah Kita dengar lagi Lantunan Merdu Dari RMEB Dari RMEB